Terima kasih. 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 sangat bagus, kalaupun device yang ada kemarin itu dipertahankan itu saja, boleh jadi adalah tinggal ditambah speaker ditambah dengan apa yang lain yang memungkinkan jadi bagaimana itu Pak, yang institusi yang bersama dengan kita ya itu Mi tadi saya berhubungan dengan Pak Amir insya Allah hari Senin itu saya coba bus lagi ke mereka teruskan lagi, supaya mengingatkan bahwa kita sudah mau penutupan abstrak, jadi apa namanya, dibuat poster berapa hari lagi penutupan supaya kemudian kita saling mengingatkan bahwa sudah mau ditutup ini, biasanya orang Indonesia itu hari-hari baru pada ngirim semua tapi tidak apa-apa, harus dimulai juga di-endorse, mulai reminder, bahwa mau ditutup tanggal sekian karena tanggal penutupan itu saya harus kirim ke layouter untuk buku abstraknya supaya buku abstrak itu insya Allah sudah tiba di Palopo tanggal 7, jadi ada dalam versi cetaknya, ada dalam versi PDF-nya kenapa tetap perlu versi cetak, karena kita perlu suarakan ke Pak Rektor jangan nih bikin-bikin pelakat jadi kalau ada tamu yang datang jika saya butuh proseding, daripada pelakat seperti itu kemana-mana, selalu dapat pelakat, akhirnya bertumpuk lemarinya susah juga mau disimpan di mana, baru tidak bisa paling tinggi itu pelakat dilihat-lihat tidak bisa di-client sebagai apa gitu kan tapi kalau buku abstrak bisa dibaca-baca bisa menambah referensi dan sebagainya jadi boleh jadi praktek-praktek pelakat itu ya tetap bagus tetapi saya kira kalau dengan budget yang ada kita punya hari ini lebih bagus buku abstrak, lebih bagus buku karya-karya dosen yang jadikan oleh-oleh kalau ada tamu yang datang jauh sam itu pelakat-pelakat yang kadang-kadang juga mahal sekali biayanya tetapi hanya di panjang-panjang begitu sesekali dilihat tapi tidak bisa menambah apa-apa menangis penuh usaha persiapan saya ketua LP2M kita mulai 4 menit lagi kita mulai ya jadi 14-15 kita mulai jadi toleraan 15 menit keterlambatan gimana kak? boleh, boleh karena baru berapa orang kita ini tanya kita Amir tentang itu tadi peralatan oh tadi ada saran Pak Ketua LP2M tapi tadi ada saran dari Pak Ismail kebetulannya ada Pak Ismail juga disini untuk saya tadi sawarkan untuk menyewa kamera, device terkait acara apa online conference kita nanti tapi Pak Ismail menyarankan bagus kalau beli saja begitu jadi saya teruskan ke Bapak ini dan kita pikir semua saya kira kita semua disini bersepakat pasti lebih bagus beli daripada menyewa bagaimana Pak Ismail bagaimana nanti ada nanti seri kata ya lebih bagus memang dibeli bagusnya barangkali kalau diantara kita misalnya Amir membuat rancangan proposalnya apa saja yang dibutuhkan saya bisa memediasi atau saya bisa mencoba meyakinkan pihak rektorat untuk menyiapkan sehingga bisa digunakan dalam jangka panjang Unanda TV saja bisa kita collab sama Unanda TV alat-alat itu bisa dipakai gitu Unanda TV itulah kalau misalnya Unanda TV bisa juga Unanda TV tidak ada masalah dia bisa dimana saja kalau itu kan nanti alatnya bisa digunakan di lantai 3 yang ruangan baru ya kita rencana nanti di ruang pertemuan tersebut yang dipermak kemudian dijadikan sebagai aula sekaligus kegiatan kita nanti tinggal mau diajukan alat-alat apa yang bisa disiapkan atau diajukan begitu oke siap oke kita mulai saja mungkin Pak Di karena kayaknya tadi Pak Ismail saya dengar ada acaranya di TVRI ini habis dari sini oke oke ya saya mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu peserta diskusi pada siang hari ini perkenalkan saya Amir Nakbar Fisud yang akan memandu acara pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Ismail suaranya selaku apa namanya pengantar diskusi mungkin tadi kemarin bahasanya Pak ya pengantar diskusi kita jadi ini formatnya format talsiyo atau diskusi jadi kita bisa bertanya apa saja dan bisa mengkakakan apa saja jadi sifatnya bukan seperti seminar atau satu arah untuk yang belum mengenal Pak Ismail ini adalah salah satu peneliti dan dosen dari Stan Sorong beliau juga peneliti di Masika IJMI pengurus nasional Indonesia tahun lalu beliau merupakan salah satu dari 50 peneliti yang diberi penghargaan oleh Kemerintah Dikti sebagai peneliti terbaik versi SINTA Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita saya sampaikan juga sahabat saya kepada Bapak Ketua LP2M dan Ibu Ketua Panitia Isetid sebagai informasi juga bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari simposium internasional yang dilakukan oleh Kemerintah Sani Jema berkolaborasi dengan berbagai universitas universitas dan instansi lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk sebagai pengantar mungkin ada beberapa pertanyaan saya kepada Pak Ismail yang pertama mungkin Pak Ismail ini mengapa sebenarnya kita perlu lakukan konferensi apa sebenarnya pentingnya konferensi ini kenapa kita tidak submit di jurnal saja begitu karena sepahaman saya untuk scoring atau untuk bobot nilai konferensi itu hanya 15 poin sedangkan jurnal yang Sinta 3 itu poinnya sudah 20 kenapa konferensi menjadi penting untuk kita lakukan silahkan mungkin Pak Ismail terima kasih moderator bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Kepala LPP di Palopo Ibu Ketua Panitia Estetik 2021 Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom meeting dan begitu pula yang menyimak melalui streaming Facebook Pertama adalah akan sangat bagus sekali kalau kita secara pribadi-pribadi berinisiatif submit ke jurnal namun angka menunjukkan bahwa dari 275 penduduk juta 275 juta penduduk Indonesia berbanding dengan 30 juta penduduk Malaysia ternyata kita kumpulkan seluruh karya-karya dosen Indonesia itu belum bisa bersanding dengan satu perbuan tinggi sebutlah Universitas Kebangsaan Malaysia di Malaysia ini menunjukkan bahwa produktivitas orang-orang Indonesia itu kalau tidak saling mengajak saling tidak mendorong maka tentu tetap demikian adanya maka konferensi kita laksanakan dalam rangka mengumpulkan artikel-artikel saling mengingatkan saling mendorong saling mengajak dan berjamaah sehingga kemudian melalui konferensi itu boleh jadi kita akan mendapatkan artikel-artikel sesuai dengan tema konferensi sebelum kita lanjut saya ingin share satu slide powerpoint kepada kita terkait dengan bagaimana menulis artikel jurnal artikel proceeding terutama dalam hal ini menyiapkannya untuk proceeding di IOP karena tentu kalau di EUDL Cyprus Atlantis itu hal-hal yang berbeda kemudian karena ini makalah proceeding maka tentu akan sangat bagus kalau kita mencari jurnal-jurnal yang relevan bukan buku bukan blogspot bukan web dan sebagainya kalau diminta menyebutkan angka saya kemudian sebutkan minimal 25 jangan kurang dari itu artinya bahwa ada kelengkapan ada keterbacaan dan ada komprehensif referensi yang kita gunakan lalu tema ICT kita terkait adalah disaster mitigation dan saya sementara mendiskusikan dengan perwakilan Raja Wali Pres grupnya Raja Grapindo insya Allah Jumatnya akan datang kita akan diskusi khusus bagaimana membuat buku referensi buku hajar dan Alhamdulillah ada satu naskah yang saya siapkan adalah terkait mitigasi bencana dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar pada April yang akan datang kita akan launching di situ halaman sesuai dengan template itu maksimal 10 halaman minimal 5 halaman itu sudah termasuk daftar pustaka referensinya menggunakan gaya IOP tetapi kalau mau menggunakan Mendeley itu IEEE style lalu boleh jadi kalau ada adik mahasiswa silahkan buat dalam bahasa Indonesia nanti kita kirim ke penerjemah jadi itu mungkin boleh jadi satu skema berapa per alamat saya tidak tahu kalau di Palopok mungkin 25 ribu atau 30 ribu kita cari penerjemah lalu kemudian nanti di-proofrit oleh sardjana bahasa dan juga orang yang pakar dalam bidang ilmu itu sehingga sejatinya adalah menjawab pertanyaan Pak Amir tadi bahwa konferensi ini adalah menjadi ekosistem keilmuan kita jadi Alhamdulillah sejak Januari kita sudah melakukan diskusi rutin dan ini boleh jadi adalah betul-betul interdisiplineri karena nanti juga saya tunjukkan bagaimana publikasi-publikasi saya di IOP yang sesungguhnya terkait dengan environment tetapi dilakukan dalam berbagai aspek lalu kriteria tulisan sejatinya ikuti template publishing lalu kemudian ada referensinya sesuai panduan tadi halaman sudah ada ditulis dengan pola imrat CIR introduction method result yang sudah dianalisis lalu ada discussion ditambah dengan conclusion acknowledgement and reference jangan lagi ada literature review jangan lagi ada tinjauan teoritis dan sebagainya kalaupun itu artikelnya berasal dari disertasi tesis atau skripsi maka sepenuhnya dilakukan konversi mudah-mudahan sebelum penutupan abstrak kita bisa diskusi sekali lagi terkait bagaimana mengkonversi artikel mengkonversi skripsi tesis disertasi ke artikel jurnal ataupun ke proceeding saya menambahkan terkait pertanyaan Pak Amir tadi bahwa sebenarnya sangat bagus sekali kalau kita bisa mengirim ke artikel jurnal secara independently tetapi kemudian lagi-lagi kondisinya ada kolega-kolega kita itu yang harus diajak harus ditarik harus berjamaah dan sebagainya saya menyebutkan ini hanya sebagai apa namanya perintah Quran muamma muamma bini sejak Desember sampai Maret ini saya Alhamdulillah sudah 8 artikel jurnal yang skopus yang sudah terbit itu sebenarnya karena saya dengan kawan-kawan saya saling mengajak kalau Bapak Ibu semua juga bisa melakukan hal yang sama akan sangat bagus dan konferensi betul-betul hanya diseminasi produk-produk ilmuwan diseminasi informasi-informasi terkini ataupun penelitian-penelitian yang mutakhir nanti saya akan buat tayangkan sekali lagi contoh artikel-artikel di IOP lalu main scope yang kita beri antaranya ada environmental science ecological change sustainable development mining and ecological damage earth science disaster and mitigation renewable smart and green energy development environmental pollution and health impacts water and soil conservation greenhouse effect global warming and climate change bukan global warming global warming lalu agriculture and environmental sustainability ini diantaranya tentu perlu dikembangkan secara khusus yang bertanya Pak saya itu pendidikan bahasa Arab apa kemudian yang saya bisa teliti banyak sekali bagaimana pendidikan bahasa Arab bagaimana pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Masamba terkait dengan bencana itu ya pasti ada perubahan ada kondisi dan sebagainya yang kemudian boleh jadi adalah sebuah fakta lalu konferensi kita ICT 2021 insyaallah 7 sampai 9 April konferensi akan dilaksanakan secara daring lama presentasinya maksimal 10 menit presentasi tentu dilakukan tempat masing-masing ada yang direkam ada yang live di zoom ya kalaupun berdua bertiga usahakan semua penyaji harus terlibat dalam rekaman lalu kemudian ada yang nanti akan mengirim by video ya ini waktu dan pelaksanaan sepenuhnya sekretarian terutama ada di usaha di Jemaah di Palopo 7, 8, 9 April 2021 ini keliru bukan 2020 perhatikan deadline abstraknya kapan itu akan ditutup karena kita mau mencetak dan menyiapkan buku abstrak walaupun saudara-saudari tidak lagi hanya mengirimkan full paper tetapi paling tidak sudah punya buku abstrak dan ada email panitia nanti dan nanti Pak Amir akan menayangkan website terkait informasi ya saya share sekali lagi saya stop dulu ini lalu kemudian saya share satu publikasi saya di IOP dimana kemudian Alhamdulillah di IOP sendiri saya sejauh ini sudah publikasi beberapa dan tentu juga ada yang ditolak dan sebagainya ini tentu adalah bahagian dari apa namanya usaha karena bagaimanapun kita lihat bahwa proses publikasi itu adalah publikasi yang berjenjang dimana kemudian kita bisa lihat bahwa publikasi yang ada yang diterima ada juga yang memang kemudian belum memenuhi email scope dan sebagainya tetapi Alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan ada juga satu dua yang diterbitkan ini tiga diantaranya yang terbit ada psychological effect of interactive multimedia based on scientific approach in science teaching and learning lalu kemudian how is the student concept mastery in term of gender differences lalu kemudian building family social resilience through batobo culture dan seterusnya ini kemudian sebelumnya adalah social science tetapi kemudian dari sini itu kemudian didekati dengan pendekatan science menurut coba saya cari yang lain ini di IOP science tapi nanti ada bahkan yang bahasa Arab ada yang kemudian Islamic studies ada yang Viki dan sebagainya nanti dilihat lebih detail melalui searching ini ternyata kemudian yang muncul hanya tiga satu hal mengakhiri presentasi awal ini dengan menulis di proceeding itu kemudian akan lebih cepat dan lebih dalam bersama-sama jadi kalau kita punya grup riset boleh jadi berdua bertiga dan seterusnya bisa publikasi bersama di proceeding walaupun waktu publikasi juga yang memang kadang-kadang perlu bulanan bahkan tahunan demikian Pak Amir untuk sementara memantik diskusi kita semua terkait bagaimana menyiapkan artikel menyiapkan makalah untuk proceeding terutama IOP saya kembalikan terima kasih Pak Ismail melanjutkan diskusi kita jadi sebenarnya daftar pertanyaan saya tadi hampir terjawab semua dengan slide-nya Pak Ismail cuma sebelum mungkin melangkah lebih dalam terkait bagaimana menulis artikel proceeding atau artikel seminar mungkin masih ada beberapa teman-teman yang belum paham Pak Ismail tentang apa sebenarnya itu IOP terus kenapa sebenarnya perlu ada biaya seperti itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak pertama IOP ini adalah Institute of Fisic satu asosiasi keilmuan yang merupakan asosiasi fisikawan dunia lalu kemudian mereka punya publishing punya penerbitan dan dari penerbitan itulah yang kemudian Alhamdulillah sejauh ini itu terindeks ke Skopus karena terindeks ke Skopus maka kemudian kita juga menggunakan jasa mereka sehingga kita bisa bersama-sama dengan IOP untuk menerbitkan artikel yang kedua adalah karena tadi kalau kita menggunakan sepenuhnya jurnal maka boleh jadi itu akan lama dan kemudian hanya terbatas sekali berbeda kalau kita menggunakan IOP ini apa yang saya maksudkan IOP ini adalah paling tidak kalau kita menggunakan IOP kita tepit dalam bentuk proseding lalu kemudian dengan proseding tentu akan lebih banyak lagi kolega-kolega kita yang bisa menerbitkan ada proses biaya yang dikenakan oleh IOP berdasarkan per paper bukan per autor tapi per paper lalu kemudian mereka punya website itu terindeks ke Skopus lalu kemudian ada DOI dan seterusnya dan seterusnya itu perlu biaya saya ingin share sekali lagi terkait tadi Alhamdulillah ini sudah ketemu dari publikasi publikasi saya di IOP ini bisa dilihat Alhamdulillah sekarang sudah ada 22 artikel di IOP bahkan boleh jadi adalah ini ada tulisan saya Tolerance Attitude Among Religious People in Marine Environment jadi bagaimana toleransi di lingkungan pesisir itu kan betul-betul studi agama tetapi tetap terbit di IOP karena dikaitkan dengan lingkungan lalu kemudian bagaimana learning strategy in class management reflection from Manado case jadi bagaimana kemudian proses pembelajaran tetapi dikaitkan dengan manajemen jadi ada data di situ jadi bukan sekedar opini apa yang membedakan antara proceeding jurnal dengan artikel opini koran karena kalau artikel opini koran itu kemudian mengadres membahas topik-topik terkini tetapi dengan perspektif penulisnya sendiri sementara kalau artikel ataupun makalah proceeding itu sepenuhnya terkait dengan data-data bahkan kemudian ini halal awareness of the socialization of halal certification itu kaitannya dengan halal belum lagi kemudian ada artikel yang lain sangat beragam sekali ketikan-ketikan saya yang sudah di IOP bahkan ini ada development of environmental care institute of students through religion education approach jadi pendekatan pembelajaran agama pendidikan agama termasuk religious expression of coastal area of muslim society West Papua jadi bagaimana kemudian ekspresi beragama harmoni beragama pendidikan islam religion and culture encounters in misol Raja Ampar ini menunjukkan saya kirim linknya ini ke chat zoom supaya nanti secara detail Bapak Ibu bisa melihatnya tetapi yang saya ingin share bahwa menulis untuk proceeding IOP itu adalah kemampuan kita melihat sebuah topik dari sudut lingkungan sudut teknologi sudut IT dan sebagainya berikutnya lagi bahwa menulis untuk makalah ini karena atau proceeding ini sifatnya open science apa open access maka kemudian tentu ada biaya server biaya DOI dan sebagainya yang memang harus dibayarkan oleh pihak IOP sendiri dan mereka yang akan memenuhi itulah yang menyebabkan kenapa kemudian timbul biaya-biaya yang harus kita submitkan ke sana tetapi sejatinya sebenarnya boleh jadi adalah kita bisa menerbitkan sendiri tetapi problemnya adalah tadi kita juga mengejar bonus indeksasi supaya kemudian terlihat pemenuhan kriteria-kriteria untuk kepentingan akreditasi kepentingan naik angkat dan kepentingan reputasi perguruan tinggi kita itu jawaban saya panggil silahkan terima kasih Pak untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke hal-hal yang sifatnya lebih teknis karena tema besar dari diskusi kita hari ini adalah bagaimana menyiapkan artikel untuk tembus ke IOP tadi sebenarnya beberapa sudah sudah dibahas oleh Pak Ismail terkait kesesuaian tema kemudian kesesuaian dengan template dan sebagainya ada beberapa pertanyaan apa saya pribadi ini Pak terkait dengan hal-hal teknis ini yang pertama bagaimana apabila ada artikel yang tidak sesuai dengan format IMRED ini jadi misalnya ada kalau misalnya untuk tema kita misalnya ada tinjauan kebencanaan di Asia Tenggara seperti itu atau fenomena kebencanaan Indonesia satu dekade terakhir apakah ini bisa masuk dalam kategori kita atau memang tidak bisa dan dia langsung direjek seperti itu kemudian selanjutnya terkait yang agak hangat kebelakangan ini itu terkait dengan self-plagiasi sebenarnya sampai di mana batasan kita batasannya itu self-plagiasi kemudian apakah IOP masih memungkinkan untuk self-citation seperti itu dan jika pre-print pre-print itu apakah dimungkinkan untuk dipublikasi di proceeding mungkin sementara itu dulu Pak Ismail silahkan oke yang pertama adalah sepanjang artikel itu tidak sekedar opini tetapi dia presenting data walaupun sesungguhnya adalah literatur review jadi kalau namanya disaster management in Southeast Asia 20 years recently itu sangat bagus kenapa pasti review berbagai artikel jadi review artikel itu akan sangat bagus sekali dan mereka terima jadi untuk contoh-contoh yang sudah terbit di IOP saya copy pastikan di chatbox silahkan Bapak Ibu lihat kembali yang kedua adalah ini soal cara menulis sebenarnya jadi dari sebuah artikel yang kita miliki dari tesis yang kita miliki pasti Bapak Ibu sudah yang dosen ini minimal punya tesis maka itu boleh jadi di convert dan ditulis ulang bukan dipindah mediakan tetapi kemudian di convert menjadi sebuah artikel dan saya kira ini soal apa namanya soal teknik saja kenapa saya katakan soal teknik karena kalau Bapak Ibu lihat ada tulisan-tulisan terkait bahasa Arak terkait studi agama terkait dengan dakwa dan sebagainya itu juga terbit di IOP dan kemudian sangat memungkinkan untuk bisa menjadi publikasi yang bereputasi dan tentunya karena IOP ini diindeks oleh Skopus maka bonusnya kita bisa dapat ada pun terkait dengan self-plagiarism sederhananya pengecekannya ada dua menurut saya yang pertama kalau artikel itu sudah punya ISBN atau punya ISSN maka tidak bisa diapa-apakan lagi kecuali kalau artikel-artikel yang ada di jurnal artikel-artikel yang ada di proceeding ataupun di buku itu dikemas ulang lalu kemudian dikumpulkan jadi satu buku tanpa ISBN dan itu hanya digunakan sebagai kumpulan karya untuk kepentingan didiseminasi ke mahasiswa itu boleh karena diberikan satu judul khusus lalu kemudian boleh juga kalau memang berkepentingan dengan ISBN boleh dibuatkan ISBN baru tetapi kemudian dengan dibuatkan persantunan ataupun referensi bahwa bab satu berasal dari mana bab dua berasal dari mana bab tiga tetapi tidak bisa digunakan untuk naik pangkat jadi karya-karya kita yang sudah punya ISBN ataupun ISSN sesungguhnya tidak bisa lagi direparbis tidak bisa republikasi tidak bisa diapa-apakan kecuali dengan tadi tidak untuk kepentingan naik pangkat tidak kepentingan untuk mengklaim kepangkatan dan sebagainya tetapi kita kumpulkan ke dalam satu karya supaya orang lain boleh membaca lebih detail ada contoh yang menurut saya karena saya berasal dari studi agama ataupun studi Islam maka salah satu contoh yang saya sering sebut adalah Prof. Dr. Amin Abdullah beliau menulis makalah menulis artikel jurnal setelah itu kemudian dikumpulkan menjadi satu buku karya yang sama temanya dikumpulkan menjadi normativitas dan historisitas itulah kemudian tetap relevan untuk diterbitkan tetapi sejak awal di-declaim bahwa makalah-makalah atau bab-bab yang ada ini berasal dari BC dan seterusnya oleh karena itu self-plagiarism adalah memplagiat diri sendiri dan nanti Bapak Ibu boleh tonton pulang satu waktu kita mengundang Prof. Ali Sauka terkait diskusi seperti apa itu plagiat ada videonya nanti saya kirimkan atau nanti silahkan lihat di Youtube saya bagaimana plagiat itu sesungguhnya jadi kita tidak boleh memperlakukan karya kita kemudian karena ini milik saya sendiri lalu kemudian kita republish ataupun kemudian republikasi dan sebagainya tetap harus disitasi mengikut cara kita mencitasi karya-karya orang lain jadi kalau karya orang lain kita citasi dari ide tetapi tidak perlu kemudian bahkan citasinya langsung enam kata berturut-turut itu boleh jadi aplikasi Turnitin itu memberikan penilaian menurut Turnitin bahwa itu adalah similaritas oleh karena itu menurut saya adalah sejak awal kita mengenal seperti apa plagiasi itu atau plagiarisme itu supaya kita bisa menghindarinya termasuk tentu bahagian dari sel plagiarisme itu perlu kita hindari karena itu adalah bahagian dalam tanda kutip kejahatan akademik karena ketika kita kemudian mengklaim karya kita berkali-kali redundans terjadi pengulangan itu sebuah tindakan yang tidak etis dalam perspektif kehilangan itu jawaban saya Pak tadi kalau misalnya untuk self-citation apakah dimungkinkan Pak dalam IOP sangat mungkin tetapi jangan berlebihan sebagai contoh kalau punya 25 daftar pustaka ya coba 2 atau 3 self-citation boleh lah tetapi dengan catatan relevan saya juga termasuk orang yang masih menggunakan self-citation dengan tujuan pertama ingin menunjukkan ke pembaca bahwa ada track record penelitian sebelum ini yang bisa jadi dibaca untuk melengkapi informasi satu tetapi ini juga tidak ada aturan tertulisnya sih tapi kira-kira jangan lebih lah dari 20 sampai 30 persen jadi kalau ada 25 disitu referensinya usahakan 2 3 maksimal sekali 4 self-citation itu cara pertama cara kedua menurut saya adalah dengan membuat grup-grup riset kecil-kecilan sebagai contoh Pak Amir dan saya ketika saya menulis tentu saya akan mencintasi karya-karya Pak Amir yang relevan dan sebaliknya seperti itu jadi sederhananya adalah semakin hari tentu saya secara pribadi berusaha mengurangi self-citation tetapi untuk saat ini saya masih menggunakan pola itu 20 sampai 30 persen masih iya bahkan kalau di kelas yang saya ampuh itu pertemuan pertama saya bahkan justru hanya mengemukakan kalau saya mengemukakan 20 referensi itu 20 referensi dari saya semua jadi maksud saya supaya mahasiswa saya membaca karya-karya saya jangan sampai dia membaca karyanya Hazupati Azra karyanya Amin Abdullah dosen yang berdiri di depannya sendiri dia tidak baca karya-karyanya tentu tantangan bagi kita Bapak Ibu juga harus punya karya jangan sampai terjadi di satu perguruan tinggi di Indonesia ini ada dosen metode penelitian mengajar mengajar lalu kemudian di akhir namanya mahasiswa bertanya Bapak boleh tidak saya dapatkan satu karya Bapak sebagai contoh karena dosennya tersinggung akhirnya ditempelinglah mahasiswanya berujung ke tindak pidana saya menduga boleh jadi dosennya ini tersinggung karena tidak punya karya oleh karena itu nanti kita semua yang tanpa tangannya berlaku yang punya kewenangan memutuskan siapa menjadi dosen jangan pernah memberikan dosen kita untuk mengampu mata kuliah metode penelitian kalau tiga tahun terakhir tidak pernah meneliti karena dia mengajarkan dongeng itu pasti tidak mengajarkan praktik kepada mahasiswa jadi sederhananya sebenarnya adalah tentu kalau di fakultas teknik unanda itu bukan sesuatu yang masalah karena pasti kalau di teknik sipil di teknik karsitektur dan sebagainya pasti lebih banyak pada soal kerja dan berkaryanya itu pandangan saya terkait dengan self-citation kalau preprint tadi Pak preprint apakah dimungkinkan untuk dipublikasi kembali atau sudah tidak bisa bukan preprint ibaratnya itu kalau OSF research date akademia zenodo itu semata-mata adalah rak buku di dunia maya apa maksud saya adalah rak buku tentu hanya menyimpan tapi kan tadi belum ada ISBN-nya belum ada ISSN-nya sehingga kemudian silahkan tetap di edit lagi diperbaiki lagi lalu kemudian jangan lupa disitasi kalau pakai OSF itu kan bagusnya karena di sebelah kanan itu ada cara mencitasinya jadi tidak ada masalah bahkan menurut saya preprint itu kan belum ada ISBN-nya belum ada ISSN-nya dan dia belum bisa diklaim sebagai sebuah publikasi begitu pula repository kalau yang bertanya Pak itu kan kemudian oleh turnitin dinilai sebagai similartis ada dua jalan keluar jalan keluar yang pertama adalah ketika kita mau melakukan turnitin jangan dicontreng itu repository yang kedua adalah kan namanya repository unpublished thesis unpublished dissertation unpublished work atau unpublished report begitu jadi kan belum dipublikasikan dengan demikian kewajiban kita melakukan konversi dari repository kita dari skripsi tesis disertasi ke artikel jurnal atau boleh jadi makalah dan itu kemudian lazim apalagi kalau Bapak Ibu dan Pak Hamir ini dan UNHAS dari ITB itu sesuatu yang lazim sekali apa yang lazim di ITB apa yang lazim di UNHAS tentu akan sangat lazim juga di Nanda dan di perguruan tinggi kita masing-masing dan boleh jadi memang tidak tertulis tetapi ini sudah menjadi konvensi ataupun praktik yang dilakukan bahkan kalau di UNHAS hari ini dan juga di ITB Anda tidak boleh selesai S2 kalau tidak melakukan publikasi minimal publikasinya makalah di proceeding yang terindeks itu dalam rangka mendorong karya-karya kita terbaca secara luas itu pandangan saya terkait dengan pre-print oke terima kasih Pak Ismail ada mungkin dari Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke pertanyaan jangan sampai saya yang bertanya ini Bapak Ibu coba saya cek kolom chat dulu oh belum ada yang bertanya ya atau ada bisa tunjuk tangan ketik atau langsung open unmute saja Bapak Ibu ada oke sembari menunggu pertanyaan Pak ini pertanyaan saya yang lain ini mungkin terkait untuk autor di publikasi IOP jadi terkadang itu Pak kepangkatan atau orang menulis itu mengincar poin dan nilai kum untuk kepangkatan jadi beberapa orang menganggap bahwa mending saya menulis sendiri daripada saya menulis berjamaah atau menulis lebih dari satu orang karena nilai kumnya itu akan terbagi nah menurut Pak Ismail sendiri yang lebih baik seperti apa apakah solo atau berjamaah apa begitu masing-masing punya plus minus dan masing-masing orang punya makom yang berbeda-beda ada orang yang suka pakai motor Honda ada orang yang suka pakai motor Suzuki ada yang suka pakai motor besar silahkan masing-masing pilih yang Bapak Ibu suka tetapi yang penting publikasi jangan kemudian banyak cincong sana-sini justru tidak punya publikasi itu yang kemudian bermasalah oleh karena itu adalah baik menulis sendiri maupun menulis bersama-sama silahkan ditimbang-timbang menurut kepentingan kita masing-masing kalau saya secara pribadi berpandangan itu menulis bersama-sama lebih mudah karena kalau saya menulis prosiding IOP lima halaman maka kalau saya berlima satu orang cukup menulis satu halaman berarti kan satu tahun bisa lebih banyak karya-karyanya berbanding kalau saya harus menulis sendiri berarti saya harus menulis lima halaman yang kedua kalau kita menulis bersama-sama saya Pak Amir Ibu Ida upamanya maka ketika kemudian disitasi maka sitasi kita juga bertiga naik tanpa mengurangi sitasi orang lain kira-kira kurang lebih seperti konsep memberi orang buka puasa itu juga begitu tuh konsep sitasi jadi justru sitasi kita akan lebih banyak jadi sederhananya menurut saya berjamaah tidak hanya dalam soal makan dan soal sholat tetapi berjamaah juga harus dalam urusan riset karena pasti lebih ringan pepatah lama mengingatkan kepada kita ringan sama di jinjing berat sama di pikul yaitu banyak lagi pepatah-pepatah yang lain yang boleh jadi memberikan kepada kita peringatan-peringatan bahwa bersama-sama tetapi kalau lah kemudian Bapak Ibu berpandang saya mau sendiri saya mau prime sendiri untuk pangkatan silahkan boleh dengan catatan pastikan tetap menulis jangan sampai terlalu banyak alasan tidak melakukan publikasi jadi silahkan masing-masing pilih alasan kita untuk melakukan publikasi apapun itu namun kalau saya sendiri kalau Bapak Ibu lihat tadi karya-karya saya di AOLP itu tidak ada yang sendiri kenapa? karena ada orang yang membantu menerjemahkan ada orang yang membantu mengedit ada orang yang membantu memperbaiki referensi dan ada memperbaiki data dan superman yang ada adalah super team oleh karena itu tentu kalau Bapak Ibu mau publikasi akan sangat bagus sekali jika melakukannya berjamaah tetapi saya tidak melarang dan saya tidak justru mendorong dan merekomendasikan Bapak Ibu kalau memang memandang bahwa menulis sendiri itu lebih kemudian bisa lebih cepat silahkan namun saya tidak memilih jalan itu kenapa? karena lama dan berat bagi saya dan apalagi kalau memerlukan biaya kita bisa berfungsi-fungsi dengan masing-masing kita itu pandangan saya terkait soal itu tapi kalau memang kita mau mengejar kepangkatan silahkan namun saya sendiri dalam posisi tidak lagi mau mengejar pangkat itu karena itu dosen yang berorientasi dunia saya berusaha menjadi dosen akhirat kelas kelasnya sudah akhirat jadi bagaimana amal jariah bagaimana kemudian menjawab pertanyaan mungkar nakir jangan sampai terlalu banyak pertimbangan lalu kita tidak punya publikasi punya penelitian yang dibiayai oleh APBN tapi tidak punya publikasi boleh jadi kita lolos dari inspektorat atau lolos dari BPK tapi dari karena nakir tidak ada jalan untuk kita lolos itu pandangan baik sekali mungkin jawabannya dari Pak Ismail untuk Bapak Ibu sekali lagi Bapak Ibu siapa tahu ada yang ingin bertanya kepada Pak Ismail karena konsep kita ini diskusi apapun yang ditanyakan mau bertanya tentang apakah bisa Pak Ismail kita berkolaborasi atau apapun itu yang ditanyakan kepada Pak Ismail silahkan Bapak Ibu boleh ancung tangan atau boleh langsung unmute saja Bapak Ibu langsung bersuara ada atau di chat juga boleh nanti saya bacakan kalau misalnya lagi puasa oke pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Pak Ismail terkait afiliasi ini Pak jadi untuk para calon kandidat doktor biasanya ini Pak yang menulis afiliasi asal itu sebaiknya menulis afiliasi kampus asalnya atau afiliasi dari kampus tempat dia lagi studi begitu Pak kalau saya mungkin merekomendasikan double affiliation karena di skorpus maupun di jurnal maupun di IOP itu diterima bentuk-bentuk double affiliation sebagai contoh saya akan share kembali powerpoint saya di bagian awal ini saya tuliskan double affiliation institut agama islam negeri yang sorong lalu kemudian sekarang ini saya menjadi ketua divisi penelitian dan kolaborasi The Use of Color Research Center for Bugis Makassar Cultural Studies Uni Usas Muslim Indonesia tidak mengurangi afiliasi saya yang pertama yang sorong tetapi juga memberikan sumbangsi ataupun dampak kinerja bagi pelatikan saya di divisi penelitian dan kolaborasi di Uusas Muslim Indonesia ini contoh kita tetap boleh menggunakan double affiliation contoh yang lain saya Alhamdulillah baru saya terbit artikel di satu jurnal yang lagi-lagi saya menyebutnya bahwa ini jurnal yang sefokus itu kemudian juga menggunakan double affiliation kita bisa lihat di sini graduate program institut agama islam negeri yang sorong West Papua Indonesia lalu kemudian saya tuliskan afiliasi yang lain The Use of Color Research Center for Bugis Makassar Cultural Studies Universitas Muslim Indonesia ini kemudian diterima semua praktek yang jamak praktek yang lazim lalu kemudian nanti di skopus juga akan menambah kinerja saya di skopus selaku dosen yang sorong pada saat yang sama kemudian akan menambah satu lagi kinerja saya di Universitas Muslim Indonesia dan ini biasa dilakukan bahkan boleh jadi ada orang yang sampai punya tiga sampai punya tiga affiliation oleh karena itu silahkan didiskusikan mana yang menjadi pedoman akademik di tempat kuliah apakah memang di nomor satu itu tempat kuliah lalu kemudian di tempat kerja itu adalah nomor dua silahkan itu diatur dengan baik karena apapun yang digunakan itu kedua-duanya juga diterima karena memang menjadi kewajiban kita untuk melakukan publikasi di tempat kita sekolah dan juga publikasi di tempat kerja kita itu sederhana oke masih terkait pertanyaan terkait afiliasi ini Pak jadi yang mungkin sangat teknis yang pertama apakah perlu kita mentranslate kampusta kayak Andi Jema University yang kemudian yang kedua kan biasanya kita diminta email terutama korespondensi email itu sebaiknya digunakan email personal atau email dari institusi kayak misalnya Amirudin nakbarvisu at unanda.ac.id atau pakai gmail atau yahoo kalau soal nama afiliasi itu saya lebih merekomendasikan nama pure dalam bahasa Indonesia jadi kalau namanya Universitas Andi Jema maka semua seragam ditulis Universitas Andi Jema seperti yang saya tunjukkan tadi Institut Agama Islam Negeri Yain Sorong kita seragam menulis itu semua kalau mau ditambahkan fakultas boleh mau ditambahkan depart boleh itu satu kemudian yang kedua kenapa kemudian kita tidak perlu mentranslate karena ini nama sama dengan nama manusia nama kota nama tempat itu kan tidak pernah ditranslate seperti kota Malang tidak pernah ditranslate menjadi unlucky city kota yang tidak beruntung maka tidak perlu diterjemahkan jadi buat di situ kecuali kalau Bapak Rektor Universitas Andi Jema itu kemudian membuat dan menetapkan nama resmi Universitas sebagai contoh University of Andi Jema maka itu yang dipakai secara resmi boleh terjemahannya tetapi itu seragam juga kenapa? karena supaya kita bisa klaim di skobus bahwa inilah publikasi dosen-dosen dari penanda itu yang pertama yang kedua adalah soal email silahkan pakai email apapun saya dulu pakai isu ke gmail.com kenapa? karena di tempat saya belum ada email menggunakan steinsorong.ac.id tetapi kemudian sekarang sudah ada akhirnya saya pakai itu apakah boleh? boleh saja tetapi gunakan email yang formal jangan kucingmanis at gmail.com atau kemudian langitbiru at gmail.com atau kemudian anggotaku lade at gmail.com jangan gunakan nama kita masing-masing boleh pakai angka jadi contoh ismail012021 at gmail.com boleh tetapi kita gunakan secara konsisten email itu dan boleh jadi adalah harus dicek secara regular ada contoh yang menurut saya ini saya sebut supaya kita tertindar dari cara itu ada satu kolega saya itu kemudian mengirim email masih menggunakan Yahoo ke satu penerbit di luar negeri mengirimnya bulan Oktober tahun 2018 lalu kemudian sudah ada balasannya Januari 2019 tidak pernah dicek emailnya sampai 2020 awal apa yang terjadi bukannya mendapatkan SK guru besar justru SK pensiun yang didapatkannya ini menurut saya adalah kesilapan dan kekeliruan karena justru artikelnya yang dikirim tidak pernah dicek sekarang ini agak mudah karena di handphone kita masing-masing itu sudah Android kita pakai Gmail bahkan kadang-kadang bangun subuh itu kita tidak berbudu langsung tapi ngecek email dulu ngecek WA dan sebagainya maka sederhananya apapun email yang kita gunakan tidak harus at unanda.ac.id boleh jadi at gmail.com tetapi kemudian kita cek secara reguler yang terakhir bahwa kalaupun kita menggunakan dua email yang berbeda lagi-lagi sama harus juga dicek dan bahkan juga di handphone kita kan bisa di connect each other bisa disinkronize disitu maka kemudian sederhananya apapun email yang Anda gunakan Bapak Ibu gunakan harus dicek secara reguler itu pandangan saya terkait dengan afiliasi dan juga terkait dengan email oke terima kasih Pak jawabannya kembali saya lemparkan ke Bapak Ibu siapa tahu ada yang ingin bertanya atau mengemukakan pendapat Pak Doktor Reza siapa tahu ada Pak tidak ada Pak Amir baik Pak saya lanjut mungkin Pak Ismer sedikit lagi sebelum mungkin kalau misalnya tidak ada ya kita closing statement saja sama Pak Amir tapi sebelumnya saya masih ada beberapa pertanyaan Pak yang pertama ini kan kalau misalnya orang konferensi ini kan sudah ditentukan temanya ini Pak Ismail kalau orang konferensi tentukan temanya sementara orang-orang sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa kebanyakan dosen-dosen teknik itu kayak saya ini Pak Ismail tidak tingkat menulisnya itu tidak serajin dosen-dosen yang non-teknik begitu karena mungkin kita sibuk di proyek segala macam cuman kebetulan saya memanfaatkan data-data proyek ini sebagai bahan untuk penelitian dengan catatan diizinkan semua yang punya proyek begitu nah dengan jadi saya basis riset saya adalah basis ketersediaan data sementara konferensi ini adalah meminta atau apa mewajibkan suatu tema dan tulisan kita tidak keluar dari tema ini untuk orang-orang seperti saya yang berbasis data ini kan sebenarnya agak-agak sulit sebenarnya bahkan tantangan tersendiri untuk melakukan penelitian bahkan untuk covid sendiri kemarin pertama kalinya saya betul-betul meneliti tentang covid biasanya kalau penelitian itu saya pakai data yang sudah ada data-data proyek yang memang real di lapangan dan memang datanya mahal begitu karena dibiayai nah bagaimana misalnya dengan dosen-dosen teknik ini Pak Ismail mungkin tidak semua tapi kebanyakan yang di lingkungan saya seperti itu saya lihat itu yang pertama kemudian yang kedua mungkin terakhir dari saya setelah manuskrip atau draft paper kita ini sudah selesai kita anggap sudah selesai dan siap disubmit atau siap dikirim ke panitia menurutnya Pak Ismail apakah sebaiknya kita belum piwaktunya yang jamin dulu dikirim nanti kita bisa cek-cek lagi atau lebih bagus ini langsung saya dikirim karena kebiasaan buruk saya Pak Ismail saya menunda-menunda mengirim akhirnya dari tujuh lembar itu saya tambahin lagi saya tambahin lagi sekarang sudah dua belas lembar seperti itunya ini kan sementara tadi syaratnya hanya sepuluh lembar saja begitu mungkin saya persilahkan Pak Ismail untuk menjawab ya pertama the data is there datanya sudah ada oleh karena datanya sudah ada maka kemudian diusahakan dibuat dalam konteks karena boleh jadi adalah seperti contoh saya menulis tentang masjid arsitektur masjid kalau Pak Amir berasal dari perencanaan wilayah dan kota maka boleh jadi memandang masjid itu bagian dari perencanaan wilayah dan kota tetapi saya justru memandang masjid itu sebagai ekspresi beragama maka boleh jadi adalah the data is there datanya sudah ada maka Pak Amir tinggal menempatkannya dalam bentuk konteksnya adalah disaster management contoh bagaimana merencanakan wilayah dan kota di Masamba setelah banjir bandang itu kan konteksnya disitu maka kemudian adalah di bagian paragraf pertama kedua di bagian pendahuluan ya rujuklah dalam kaitan dengan disaster management dan nanti Halo Pak Ismail atau jaringan saya yang jelek ini Bapak Ibu masih mendengar saya atau jaringan saya atau jaringannya Pak Ismail ini Halo di bagian diskusi juga dilakukan itu jadi Halo Pak Ismail atau saya ya sepertinya jaringannya Prof. Ismail oh gitu kedengaran Pak aduh Pak Ismail lost lost kayaknya keluar ya Pak Ismail Pak Ismail keluar kayaknya hilang jaringannya oke kita tunggu saja beberapa waktu Bapak Ibu siapa tau masuk lagi karena beliau hostnya bisa begitu ya hostnya yang keluar ya saya juga pernah host keluar oh gitu jadi kita di rumah yang tidak bertuan rumah ini Pak ya gitu oh saya yang jadi host sekarang oh sudah ada Pak Ismail halo Pak Ismail Pak Ismail suara saya sudah terdengar belum ya sudah Pak ya oke terputus Pak tadi jadi menurut saya adalah pada potensi data yang sudah ada kita tinggal mengemukakan di mana konteksnya yang kedua adalah tadi sebagai contoh ada data terkait dengan masjid maka boleh jadi kita sama-sama datanya adalah tetapi yang kemudian berbeda adalah bagaimana memaknai data itu yang kedua adalah tadi kalau memang sudah dituliskan 5 sampai 10 halaman tinggal kemudian dikirim ke teman untuk dilakukan profreading dan sebagainya supaya setelah kemudian di profreading oleh teman itu kemudian sudah bisa dikirimkan jadi tentu tidak ada paper yang sempurna tetapi bagaimana kita berusaha untuk senantiasa membuat paper-paper itu terpublikasi secepat mungkin yang terakhir adalah dalam kaitan dengan publikasi ini tentu lagi-lagi tadi saya menyinggung soal berjamaah atau pribadi kenapa kemudian harus berjamaah karena ada orang-orang yang akan membantu kita mengecek memperbaiki melakukan double check sebelum kita kirim dan tentu pekerjaan kita akan lebih ringan terakhir terkait dengan ini adalah kita dibatasi oleh waktu karena ada waktu yang membatasi kita maka tentu kita publikasi dulu sememungkinkannya nanti kita akan menulis pada kesempatan berikutnya dan tentu adalah sebagai seorang dosen jangan hanya publikasi gara-gara mau naik pangkat tetapi kita publikasi adalah dalam rangka memberikan sumbangsi terbaik kita bagi perkembangan ilmu pengetahuan kalaulah karya-karya yang kita terbitkan itu tidak kemudian memberi sumbangsi bagi keilmuan ini akan menjadi masalah tersendiri kenapa menjadi masalah tersendiri karena justru kita apalagi kalau dosen yang sudah menerima sertifikasi dari negara itu kemudian akan menjadi masalah kalau kemudian tidak produktif ya lagi-lagi menurut saya adalah kalau pertanyaan mungkar nakir itu sudah standar sekali sudah dibocorkan oleh rasul maka kemudian akan ada pertanyaan terkait dengan sertifikasi yang kita terima dana penelitian yang kita terima jangan sampai kita jadi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa kita boleh lolos dari inspektorat boleh lolos dari BPK tidak ditangkap ketika sementara tidur tetapi palu-palunya mungkar dan nakir itu kita tidak bisa menghindar dari situ itu dari saya pamit di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan Pak Ismail yang pertama dari Bu Niken terkait Symposium Istetid ini apakah artikel yang diterima hanya bahasa Inggris saja atau bisa menerima artikel bahasa Indonesia yang pertama ini mungkin bisa dipisahkan antara yang ingin dikonferensikan atau yang ingin dipublikasi seperti itu kemudian dari Ibu Ibu Adija Assalamualaikum tentang terkait Edis Kopus Pak apabila kita menulis jurnal secara berjamaah apakah Edis Kopus semua penulis bisa digunakan atau hanya autornya saja maksudnya autornya mungkin maksudnya penulis pertama saja mungkin maksudnya yang bisa yang dikasih Edis Kopus kalau tidak saya tidak salah mengertikan ya Ibu Adija mungkin bisa dijawab Pak terima kasih oke Skopus itu mengenal prinsip berjamaah apa yang saya maksud prinsip berjamaah adalah sama dengan kita semua kalau pergi ke masjid lalu ada pahalanya maka semua orang dapat pahala yang sama minimal ada orang yang tentu seperti dalam kriteria kriteria lain boleh jadi dapat pahala yang lebih tetapi kalau kita 75 orang menulis satu artikel 75 nya akan langsung dapat semua profil Skopus dapat ID Skopus dan kalaupun disitasi semuanya dapat citasi jadi itulah yang membuat seperti ilmu berdokteran ilmu teknik dan sebagainya orang saling menulis bersama-sama kenapa harus menulis bersama-sama karena tadi memudahkan proses publikasi yang kedua proses citasinya juga akan saling membantu ada pun kaitan dengan publikasi mana yang kita mau publikasikan ke jurnal ke proceeding bahagian-bahagian dari laporan penelitian kita maka kita boleh pilah-pilah sebagai contoh bahwa kita pernah suatu waktu diskusi dengan Pak Padli Abidin dari Malaysia itu beliau mengemukakan bahwa di satu tesis satu disertasi atau satu skripsi itu boleh sesuai dengan tujuan penelitiannya jadi kalau tujuan penelitiannya tiga maka boleh menjadi tiga publikasi ditambah satu lagi literatur review oleh karena itu sederhananya adalah soal penjelasan terkait dengan ediskopus tadi nanti saya akan linkkan kirimkan tautannya ada penjelasan saya bagaimana caranya mendapatkan ediskopus jadi ediskopus itu kita dapat minimal kalau kita sudah dapat publikasi satu saja di jurnal ataupun prosedingnya yang kedua kalau itu untuk akses untuk publik maka biasanya saya melihat ediskopus sendiri kita harus punya minimal dua dua artikel lalu kemudian kita bisa akses secara langsung tetapi ngalaupun baru saja punya satu artikel jangan khawatir karena juga tetap ediskopusnya sudah terbit pastikan konsistensi nama konsistensi afiliasi dan sebagainya itu harus tetap kenapa? kalau nama kita berbeda sebagai contoh Ismail Suardi Walker lalu satu waktu saya tulis Ismail Walker Suardi maka oleh skopus maupun Google scholar dianggap dua orang yang berbeda termasuk adalah kenapa tadi afiliasinya harus afiliasi yang konsisten Universitas Andijema apakah pakai Palopo atau tidak kalau pakai Palopo berarti Universitas Andijema Palopo itu konsisten sebab kalau ditulis University of Andijema Palopo maka dianggap berduruan tinggi yang lain sekecuali kita harus konsultasikan kembali ke admin supus supaya kemudian di merger digabung Universitas Andijema dengan University of Andijema kalau yang Bahasa Inggris ini Pak tadi yang bisakah bahasa yang Bahasa Indonesia disubmit ke Isetid silahkan Bapak Ibu bagi yang mau submit Bahasa Indonesia silahkan karena kita akan punya publikasi tidak hanya KOP tetapi ada abstrak buku ada buku abstrak lalu kemudian ada jurnal-jurnal yang sudah terindeks kesinta dikelola oleh Unanda kalau ada yang ketanya pendidikan saya mengelola satu jurnal yang sudah terindeks ke Pablons namanya Mistar jurnal pendidikan nanti itu akan kita undang untuk menulis disitu ataupun kemudian kita akan membuat edit akan ada satu buku yang ditulis bersama-sama yang memang dari Bahasa Indonesia ditulis jadi bagi yang punya artikel masih berbahasa Indonesia silahkan tetap disubmit nanti Pak Amir akan mengubahkan dan akan share sekali lagi website kapan batas terakhir pemasukan Astra dan full paper itu dan saya jadi itu tadi penjelasannya yang kalau misalnya bisa kita terima yang Bahasa Indonesia tapi mungkin tidak untuk dipublikasi ke IOP karena IOP hanya menerima yang Bahasa Inggris begitu Pak Esmail jadi nanti silahkan silahkan Pak taruh kebetulan saya punya masalah terima kasih kesempatannya saya mau bertanya sama Pak Esmail kan saya punya jurnal ada satu terbit kebetulan cuma masalahnya saya tidak tahu sampai hari ini di Google Explorer itu tidak terlacak bahkan saya sulit untuk melacak itu saya punya ID sehingga kemarin saya mau masukkan di apa namanya mau ikut penelitian tidak bisa tertahan di situ nah ternyata teman saya bisa lacak ID saya tapi saya sendiri tidak bisa melacak mungkin ada masukan saya temukan ID sekupu saya dan bisa link dengan Google ya makasih Pak Amir bisa mungkin dibantu Pak Esmail Pak Taruna banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi sehingga tidak dibaca boleh jadi ketika Pak Taruna publikasi itu belum makan onde-onde pada saat publikasi jurnal pertama kali sehingga kemudian tidak terbaca di Skopos ataukah boleh jadi begini Pak Taruna gampang sekali itu artikelnya diunggah ke OSF atau diunggah ke ResearchGate atau diunggah ke Akademia supaya bisa terbaca di Google Scholar kalaupun artikel itu adalah jurnal yang terindeks Skopos mudah sekali ada di bagian kontak bawah jadi Bapak buka skopos.com ada di bawah itu kontak kontak adminnya Skopos sampaikan informat editor Skopos saya sudah terbit artikel saya ini tautannya tapi kok belum ada di Skopos mohon bantuannya biasanya dia akan memberikan tiket nomor sekian pengaduan Anda akan dijawab dalam 4 minggu dari 4 sampai 8 minggu kemuka oh ini sudah tersedia nih di Skopos nanti nomor saya ada sama Pak Amir Pak Taruna silahkan kontak saya ada beberapa tutorial baik video maupun presentation terkait bagaimana cara mengklaim karya-karya kita di Skopos dan untuk indeksasi ke Google Scholar gampang sekali universitas di Jema itu sudah punya repository yang sangat bagus unggah saja ke repositorynya di Jema hubungi perpustakaan unggah di situ dalam 2 sampai 3 hari biasanya sudah terindeks ke Google Scholar kalaupun belum terbaca lagi oleh Google Scholar berarti bukan onde-onde ini harus nasuliku itu nasuliku supaya kemudian ad manuali jadi ada di Google Scholar itu ad manuali ditambahkan secara manual ingat tadi saya bilang pakai nasuliku dan malam Jumat supaya kemudian di-add langsung kemudian tambahkan judul artikelnya namanya Pak Taruna dan seterusnya itu jawaban saya Pak Mir terkait pertanyaan Pak Taruna untuk Google Scholar dan juga ID Skopos ya makasih banyak Pak Ismail ada lagi dari Bapak Ibu kita masih ada waktu sekitar 11-12 menit ini sebelum berakhir sesi kita kalau ada yang mau ditanyakan jadi saya ingin memperjelas tadi bahasanya Pak Ismail kenapa kenapa conference kenapa kita tidak terbitkan di jurnal saja yang secara secara kum secara poin itu sebenarnya lebih tinggi jurnal bisa saja dibandingkan konferensi karena tadi bahasanya Pak Ismail kalau dianalogikan ini jurnal itu kayak surat tahajud begini dilakukan sendiri-sendiri di rumah amalannya juga bagus pasti tapi kadang juga orang malas bangun sholat tahajud jadi kita panggil untuk sholat misalnya sholat id begitu yang rame-rame sama-sama di sunnah hukumnya tapi ini saling mengajak seperti itu jadi selain untuk ajang berkolaborasi selain ajang untuk saling menyampaikan ketemuan-temuan terbaru kita poinnya juga dapat dan silaturahminya juga dapat seperti itu karena kalau hanya mengharap pada jurnal itu tadi masalahnya di negara kita produktivitas dari teman-teman kalau menulis itu masih rendah sehingga perlu memang saling mengajak seperti itu nah ini konferensi adalah salah satu atau simposium ini adalah salah satu wadah untuk saling bertukar pikiran dan saling mengajak untuk sama-sama menulis dan berkolaborasi oke kalau misalnya tidak ada mungkin closing statement saja Pak Ismail karena sudah azam di sini oke terima kasih Pak Amir terima kasih Bapak Ibu kita masih ada waktu untuk submit abstract maupun wallpaper kita ke ICT 2021 linknya ada di chatbox itu ict.nanda.ac.id silahkan perhatikan tanggal terakhir submissionnya kalaupun Bapak Ibu masih punya dalam bahasa Indonesia silahkan disubmit bahasa Indonesia karena salah satu luaran kita ini IOP salah satu tetapi bukan satu-satunya ada buku abstract ada edit volume ada jurnal yang dikelola oleh Unanda ada jurnal juga yang dikelola oleh teman-teman insan akademis itu kemudian kita boleh masukkan ke situ paling tidak kita boleh mengklaim untuk di BKD karena nanti panitia akan menerbitkan sertifikat presentasi kepada yang presentasi kalau dua orang yang presentasi silahkan ada dua dan semuanya ini free tidak perlu berbayar yang berbayar adalah kalau kita mau publikasi tapi nanti dilihat kalau publikasinya ke IOP nanti ada biayanya tapi kalau publikasi ke buku abstract itu semuanya disponsori oleh Unanda sementara kalau di PDF-nya berarti tidak perlu ada pembayaran sama sekali tapi kalau Bapak Ibu mau versi cetaknya maka kita akan lihat sesuai dengan biaya yang dikenakan oleh percetakan jadi sederhananya adalah konferensi ini ICT 2021 ini mengajak kepada kita semua untuk mempublikasikan karya-karya mutakhir kita karya-karya terkini kita terkait dengan disaster termasuk mencatatkan kejadian yang ada di Samba kemarin Bajembandang jangan sampai ini berlalu lalu kita tidak tuliskan dan ketika di kemudian hari terjadi lagi maka kemudian penyesalan akan berada di generasi kita karena kita tidak mewariskan ilmu pengetahuan maupun informasi terakhir Bapak Ibu konferensi ini hanyalah salah satu sarana saja untuk bagaimana mendorong perguruan tinggi kita menjadi perguruan tinggi yang unggul maka tentu kita perlu usaha bersama-sama perlu kolaborasi lintas departemen lintas fakultas lintas perguruan tinggi bahkan lintas negara untuk mewujudkan ini dan tentu dengan kebersamaan ini kita berusaha sejak akhir Desember Alhamdulillah berusaha menghidupkan suasana akademik tradisi akademik dan boleh jadi inilah cara kita memaknai kondisi pandemi yang ada sekarang ini mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekali lagi alamat website-nya sudah ada email-nya ada disitu silahkan dikirimkan abstrak terbaik Bapak Ibu sampai batas waktu yang ada dan jangan menunggu hari terakhir supaya kemudian masih ada waktu untuk perbaikan dan sebagainya bila kita buka hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak terima kasih banyak Terima kasih banyak